selamat menikmati dan untuk episode malam hari ini kita akan membahas mengenai geliat UMKM di masa pandemi sudah hampir lebih dari 7 bulan kita berjuang bersama-sama siapapun Anda di masa pandemi ini entah itu pelaku usaha, entah itu karyawan, entah pemilik modal semuanya berusaha untuk bisa struggle berjuang menghadapi pandemi COVID-19 termasuk para pelaku UMKM dan bagaimana perkembangan usaha mereka pada saat pandemi tentunya banyak tantangan yang harus mereka taklukan dan untuk membahas mengenai geliat UMKM di masa pandemi ini pemirsa, saya tidak sendiri, saya sudah terhubung dengan 5 narasumber saya melalui virtual saya akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum kepada Bapak Dr. Andes Kusmana Harta GMM selaku Kadis Kooperasi dan UMKM Jawa Barat Assalamualaikum Pak Kadis Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sepertinya sudah di rumah ya Betul Betul, jadi kita bisa punya banyak waktu untuk bisa berdiskusi dengan narasumber saya yang lain berkaitan dengan geliat UMKM Sehat terus ya Pak Kus Amin Dan selanjutnya saya akan kenalkan Anda juga pemirsa narasumber saya yang kedua beliau adalah Bapak Dr. Dito Rinaldo MM selaku akademisi dari STIE Ekuitas dan juga pemerhati KUMKM Assalamualaikum, selamat malam Pak Dito Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat ya Pak ya Alhamdulillah Bu Oke, akan memberikan banyak pandangan ya berkaitan dengan teman-teman kita para pelaku KUMKM ya Pak ya Insya Allah Insya Allah Dan berikutnya ini teman-teman kita yang ada di lapangan yang bersinggungan langsung dengan usaha mereka dan juga omsetnya barangkali Saya perkenalkan kepada Anda yang pertama Ibu Yuliawati pelaku UMKM Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Assalamualaikum Oke, sehat ya Bu Iya Oke, usaha apa yang saat ini digeluti Bu Yuliawati? Kuliner, Mak Jadi saya bikin kuliner bergerak ke bidang kuliner batuk kuah instan Oke, menarik sekali Dan berikutnya ada Teh Yuli, pelaku UMKM juga Assalamualaikum Teh Yuli Waalaikumsalam, Mak Oke, sehat ya Teh? Alhamdulillah, Mak Ini usahanya bidang apa Teh Yuli? Usahanya di bidang perindustrian kopi, Mbak Oh, kopi Pengolahan kopi ya Pengolahan kopi Dan berikutnya ada Kang Denny Glenn Assalamualaikum Assalamualaikum, Kang Denny Iya, masih ada gangguan signal terlebih dahulu untuk narasumber saya yang kelima, Denny Glenn, pelaku UMKM juga Dan kita akan membahas mengenai geliat UMKM di masa pandemi Kita coba mengulas sedikit bagaimana kondisi UMKM di Indonesia Yang kabarnya UMKM ini menjadi jantungnya terbangkitnya lagi perekonomian di Indonesia di masa pandemi Pak Kadis, situasi Indonesia sekarang tidak menentu terutama perekonomian apalagi untuk para pelaku usaha Untuk mereka, para pelaku UMKM Sejauh ini gambaran, sebaran UMKM di Jawa Barat seperti apa Pak Kadis? Silahkan Jadi baik, terima kasih, selamat malam Sampurasun Pemirsa Bandung TV dan sahabat-sahabat Kang Dito Terus ini pelaku UMKM ya Yang hadir pada malam hari ini Jadi kondisi UMKM sebetulnya hampir sekitar 39,7% terdampak Ini juga, karena memang UMKM ini kan banyak ya di Jawa Barat, hampir 4,6% Jadi hampir 39,7% Ini data juga, data real sebetulnya kita lihat dari usulan usaha mikro yang mengusulkan BPUM Ini kan tanda-tanda bahwa UMKM Jawa Barat terdapat gitu kan Jadi hampir 1,8 jutaan gitu Penyebab utamanya antara lain yaitu bahan baku sudah didapat Yang kedua, ya jelas ya, produksi dan distribusi terhambat Terus juga yang jadi masalah mungkin ya, dari pelaku UMKM adalah permodalan gitu ya Jelas ketama klasik, tapi apalagi di pasar pandemi Jadi cash flow itu sudah langsung menurun gitu Karena memang di pasar PSBB gitu kan, waktu awal-awal kan kita tidak bisa berjualan Kecuali yang memang digital gitu ya Terus juga, ya itu otomatis karena memang daya beli menurun Terus otomatis kepada omsetnya menurun Ya, begitu barangkali Ibu Yulianti juga terasa lah ya beberapa kondisi Dan kita juga sudah melakukan survey Apalagi dampak COVID di pertemuan ekonomi dunia, nasional maupun regional juga berdampak besar Jadi bukan hanya UMKM, usaha mikro kecil gitu kan Kita inginnya usaha mikro, usaha miliaran sebetulnya usaha mikro Jadi terkontraksi ya, apalagi kita sekarang minus nih Teteh akan gitu kan, pertumbuhan data bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Sebetulnya pada 3 bulan 2 mengalami kontraksi sebesar minus nih 5,98 persen ini juga berpengaruh besar Dari tahun yang lalu gitu Jadi banyaklah yang di Jawa Barat kita juga sudah survey Kalau tidak salah, bulan mulai bulan April kita survey Malah ada 30 persen sama sekali memberhentikan usaha nyata gitu Karena tadi ya, pasarnya tidak ada Tulus juga di PSBB gitu kan Tapi mulai bulan Juli sudah bergeliat sebetulnya Ada beberapa yang memang UMKM-UKM itu bergeliat Karena sudah mulai program pemerintah ya Jadi promosi agak berkurang gitu kan Pelatihan-pelatihan juga berkurang gitu Hanya ada program pemerintah yang namanya pemulaan ekonomi nasional Itu Teteh yang sebagai pengantar dulu Nanti saya rinci secara jelas beberapa hal yang Langkah-langkah yang dilakukan oleh kita terhadap kondisi UMKM sekarang Tapi ada juga nih berita baiknya Apa itu Pak? Jadi sebetulnya di Jawa Barat nilai ekspornya walaupun memang menurun Tapi kita paling besar sebetulnya Paling besar di Jawa Barat itu nilai ekspor Ini juga menandakan di Indonesia ya Saya punya data sebetulnya untuk nilai ekspor di Jawa Barat itu Lebih besar daripada provinsi-provinsi lain Ini menggeliat terus juga di usaha-usaha yang agak sedikit meningkat Apa itu Pak? Usaha apa? Ya itu di pertanian Pertanian? Di pertanian, di jasa pengiriman gitu jelas ya Ya di bisnis komunikasi dan informatika itu juga meningkat Karena kan sekarang banyak orang enggak keluar tapi butuh gitu Kalau untuk fashion barangkali agak menurun Tapi untuk makanan minuman barangkali nanti di Teh Yuli bisa menjelaskan Kalau memang sudah memanfaatkan teknologi informasi jelas itu akan naik gitu kan Ini juga terbukti dengan data yang kita miliki di salah satu marketplace besar Ada tiga marketplace yang sudah keren sama dengan provinsi Jawa Barat ya Saya sebutkan saja Bibi Tokopedia terus Bukalapak Itu juga peningkatan omset UKM yang memanfaatkan teknologi dapat bertahan Oke Ini peluang-peluang jadi kalau memang sudah ini bukan lagi pilihan pemasaran melalui itu Tapi juga sebetulnya ada enggak daya belinya Karena masyarakat sekarang sudah begini Ada fashion, ada makanan gitu Milih mana gitu Jelas milih makanan dulu aduh sekarang begitu Teh gitu kan Tapi walaupun demikian makanya kami punya beberapa program sebetulnya di provinsi Sebagai apa namanya dalam rangka pemulihan ekonomi Ini juga untuk yang fashion yang memang beralih banyak beralih nih Karena memang kebiasaan usaha mikro tumbuh hilang Tumuh hilang gitu kan Makanya datanya juga berubah-rubah gitu dari 4,6 juta yang punya data complete siapa Ini juga menjadi ini karena pada saat di data ada sebulan kemudian Tiga bulan kemudian nih terus beralih juga ke usaha yang lain gitu Mungkin Teteh juga begitu ya Bu Yuliaty Siapa itu yang dedegelar banget gitu ya Kopi itu juga begitu gitu kan Kalau memang lihat pasarnya gitu Kalau pasarnya sedang ke sini Mana yang harus disesuaikan Itu juga fleksibilitas dari bisnis Tapi kita harus fokus sekarang Itu Teh jadi beberapa kendala Beberapa UKM yang memang sangat ngedrop sekali Tapi ada yang tumbuh Tadi saya sudah sampaikan Usaha informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 39% Pengadaan air, pengolahan sampah, lima durung ulang Tumbuh sebesar 9,10% Pertanian nih yang tumbuh 7,64% Dan perlidikan tumbuh sebesar 6,8% Tapi perlidikan juga terkait dengan apa namanya Di sektor perlidikan ya seperti buku-buku Dan sebetulnya juga jadi berkurang gitu Kasian juga tetangga saya jualan buku di Palasari Sudah mulai repot dengan adanya begini Jadi itu Teh yang bisa saya sampaikan Memang ada penurunan sampai dengan 5,9% Bisa dikatakan hampir 6% ya Pak Kus Berkaitan dengan penurunan kegiatan perekonomian di kita Tapi berita baiknya adalah Provinsi Jawa Barat Menjadi provinsi terbesar Yang memang memiliki angka ekspor yang cukup tinggi Dibandingkan dengan provinsi yang lainnya Dan kita coba tanyakan kepada Dr. Dito Rinaldo Berkaitan hal tersebut Apakah memang angin segar ini akan bertahan lama Untuk peningkatan ekspor khususnya dalam bidang pertanian Kemudian teknologi dan juga yang lainnya Pak Dito silahkan paparannya Terima kasih Pak Dito silahkan Berkolaborasi dengan UMKM Pertahan dengan instansi Apa namanya seri swasta ya Untuk bagaimana sih bisa mendokrak Ya menaikkan level kualitas dari UMKM itu sendiri Kalau kita lihat Sebelum berkembang ya Pak Kadis ya Ya sebelum berkembang Nongol kemudian gak lama umurnya Ya sudah lagi ya Nah beberapa hal terkait kolaborasi Sudah sering dilakukan Baik oleh pemerintah Instansi swasta Setara praktisi akademisi di kampus kami sendiri Pak Kadis Sebenarnya kita sering sekali kolaborasi Dengan pemerintahan Ya beberapa pemerintah kualitas Seperti Cimahi Kemudian institusi swasta Seperti Telkom ya PLN dan lain-lain Kami sering itu melakukan kerjasama Untuk membina UMKM Melakukan pendampingan Ya Tapi ada satu poin memang Yang menjadi masalah Yang menjadi satu fokus kami ya Catatan kami Kenapa UMKM ini Tadi Layu sebelum berkembang tadi itu ya Tidak lain adalah Permasalahannya Tata kelola Tata kelola bisnisnya Ya tata kelola bisnisnya Jadi Sering kali pelaku UMKM ini Mungkin banyak yang tidak paham Karena memang kebanyakan pelaku UMKM Tingkat pendidikannya kebanyakan memang Rendah gitu ya Tidak terlalu tinggi Karena itu pemahaman terhadap Tata kelola bisnisnya Sangat rendah sekali Ya Tapi ada juga yang pendidikannya tinggi Tapi ingat menerapkan tetap kelola Gitu ya Menerapkan tetap kelola Jadi ada yang memang Tidak paham Ada yang memang Mengabaikan Tata kelola bisnis Sementara Tata kelola bisnis itu sendiri Ternyata Setelah pandemi ini Kerasa gitu ya Baru terasa bahwa Ini penting banget ternyata Ya baru terasa penting sekali Tata kelola bisnis ini Ya hasil penelitian Saya dari akademisi akan coba bicara Dari sisi penelitian yang pernah kami lakukan Ya terkait tetap kelola Pernah di tahun 2018 Kita coba Lakukan eksperimen Yang mengenai tetap kelola ini Kami berlakukan UMKM yang Punya tetap kelola baik Dengan UMKM yang Tata kelolanya tidak baik Kami amati selama 2 tahun Hasilnya adalah UMKM yang punya tetap kelola baik Sebelum sampai 2 tahun ya Setahun lebih saja Jadi sudah bisa buka Dari tabang lagi Bisnisnya berkembang Tapi UMKM yang Tata kelolanya Buruk Jangankan setahun ya Baru beberapa bulan 6 bulan saja Ada yang sudah tutup langsung Ya Karena Tata kelolanya buruk Hasil pengabdian kami Tahun 2020 kemarin Yang kami presentasi Rasional Itu Menunjukkan Tata kelola keuangan UMKM Buah komunitas Kami ambil Sempelnya Itu Sangat buruk Ya Mereka tidak melakukan Perencanaan keuangan dengan baik Sehingga ketika pandemi Awal terjadi Itu langsung kolaps Kebanyakan Langsung bermasalah dengan keuangan Ya Karena tata kelolanya buruk Sehingga Akhirnya kami kasih solusi Kami kasih pendampingan Waktu itu Pendampingan tata kelola keuangan Yaitu kerencanaan keuangan Kita adopsi konsep Kerencanaan keuangan 10% 20% 30% 40% Disitu Coba Kasih pemahaman Bahwa 20% Dari hasilan Bisnis Anda ini Harus Diinvestasikan Dan Dimasukkan ke dana darurat Lagi Kami kasih formnya Agar mempermudah mereka Dan untuk Excel Mengisi Form perencanaan keuangan Ya Jadi 20% Dan lain mereka Kita paksa untuk Investasi Ataupun ke Dana darurat Nah kalau hal ini Dilakukan Oleh pelaku UMKM Sejak dulu Ya Saya rasa Pandemi Ya awal pandemi Kemarin Pelaku UMKM Tidak akan terlalu Bermasalah Case-nya Ya Karena Mereka sudah punya Cadangan kas yang Baik ya Di situ ya Karena sudah Menerapkan Perencanaan keuangan Ya jadi Kalau kita bicara Apa yang harus Dilakukan pada Masa pandemi ini Ya Bu Santia Karena sudah Kelanjur Kata pelaku UMKM Dan apakah Bagaimana UMKM Di semua sektor ini Bisa bertahan Saya rasa Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Ya itu sudah Sangat membantu Pak Alhamdulillah Ya pembukaan Apa namanya Sektor 20% kemarin Ya itu sudah Sangat membantu Sekali Ada Transaksi Bisa ada Transaksi Ya Bu Yulia Bisa berjalan Lebih Bumayan Case-nya Bisa ada lagi Sedikit demi sedikit Tapi beberapa hal Mungkin Perlu Diperhatikan Bahwa memang UMKM Pada umumnya Betul Kata Pak Kadis Akses Akses Bahan baku Tadi Alhamdulillah Sudah dibantu Kemudian ada Akses permodalan Ini juga Jadi permasalahan Klasik Benar Dari dulu Saya Saya pernah Menjadi Pembina UMKM Di SD Equitas Itu Memang permasalahan Permodalan Jadi masalah yang Benar-benar Ini ya Sulit sekali Bagi UMKM Nah ini butuh Akses dibantu Mungkin oleh pemerintah Kemudian Pasar Akses pasar Ya ini juga Penting sekali Dan juga Akses Atau upgrade skill Ya upgrade skill Knowledge Ya bagaimana Berbisnis Di masa pandemi Di masa pandemi Nah ini Penting sekali Karena Banyak sekali Pemahaman Yang mungkin Banyak pelaku Yang belum paham Seperti bagaimana Misalnya menerapkan Layan higienis Ya Saya ambil contoh Ya Santi ya Bukan dulu Kemarin-kemarin Saya Pesen Pecelele Yang punya Pecelele Pas Pesen itu Si bungkusnya Tidak Terbungkus dengan rapi Sehingga Begitu mau makannya Kita was-was nih Nih Jangan-jangan Virusnya Ada di situ Jadi Penting sekali Di masa pandemi ini Kita menjaga Minitas Menjaga Kebersihan Bagaimana Membuat Makanan tersebut Terlihat aman Ya Kemudian Akses Layanan Penerapan protokol Kesehatan Di bisnis Itu juga penting sekali Seperti misalnya Tuhan saya juga Pelaku UMKM Pak Kadis Dan ibu-ibu Semua disini Sambil-sambilan lah Jadi Akademisi Praktik juga Jadi saya Kebetulan ada Babershop Alhamdulillah Sekarang sudah Ada beberapa Nah ini Protokol kesehatan Penting sekali Seperti misalnya Si kit potongnya Itu Disterilkan Habis cukur Gunting Peralatan Mesin-mesin Disterilkan Agar pelanggan Merasa Oh ini aman nih Ya Kemudian jarak Ya Penyediaan Cuci tangan Mas Ya Si karyawannya Pakai masker Gitu ya Pakai Apa namanya Resil Misalnya ya Nah itu Penting lah Ya protokol Seperti itu Kemudian Satu lagi Kayaknya di masa pandemi ini Bener sekali Ya Bagaimana bisa Memanfaatkan teknologi Peran media sosial Dalam berpromosi Mungkin bisa dimanfaatkan Oleh para pelaku UMKM Ya Gimana sih Biar bisa viral Gitu loh Bu Santi Oke Karena memang Pangsa pasarnya Para netizen Ada di media sosial Ya Pak Dito ya Iya Betul Sekarang Umumnya orang Pakai media sosial Semua ya Jadi Mau gak mau Untuk menjangkau pasar itu Pelaku UMKM Harus bisa memanfaatkan itu Oke Ya Gimana caranya nih Biar produksi viral Ini kayak yang baru-baru Nih Apa Udah di Bang oleh Ya itu Luar biasa Anak saya yang kecil aja Itu tau tuh Ya Mau udah di Bang oleh Tau dari Ternyata memang Di media sosial viral Nah itu bagaimana Caranya menciptakan itu Pelaku UMKM Harus bisa Ya Karena memang Dunianya sudah seperti itu Ya Nah itu Mungkin butuh Pelatihan Ya Bantuan Dari berbagai pihak Agar Pelaku UMKM Kalau Bu Yulia Wati dan Bu Yuli Mungkin sudah paham Tapi di luar sana Banyak pelaku UMKM Yang Tidak paham Cara menggunakan Handphone sekalipun tuh Agak sulit Gitu ya Nah kemudian Satu lagi ya Tetap kelola Tetap kelola Penting sekali Tetap kelola Baik dari sisi Keuangan SDM Operasi Ataupun Apa namanya Pemasaran Tetap kelola Pemasaran itu penting sekali Loh kan SDM Saya gak punya karyawan Ada pertanyaan seperti itu Saya kan Laku Usaha kecil Pak nih Gak punya karyawan Apa perlu Tetap kelola Ya berarti Anda sebagai owner Ya sebagai owner Pemilik Sebagai manager Sebagai karyawan Ya sendiri Semua itu Nah itu harus Mau meningkatkan Skill Dan knowledge nya Ya caranya gimana Banyak pemerintah Sudah sediakan Bagi berbagai program Ya Pak ya Pelatihan Pendampingan Sudah banyak sekali Tinggal Pelaku UMKM Mau gak nih Ikutinya secara serius Ya harus serius Ya Dengan setengah-setengah Banyak pelaku UMKM Cuma ikut Ngapsen gitu ya Udah Ya Udah dari sana Hasil pelatihannya Lupa Terlupakan Ya itu yang saya katakan Bahwa Ternyata Ya Penting sekali Ilmu pengetahuan Dalam menjalankan Bisnis Oke Kita coba nanti Tanyakan kepada Pelaku UMKM Yang ada Di acara kita Pak Dito Ibu Yuliawati Dan juga Bu Yuli Berkaitan dengan Tetap kelola UMKM nya Bagaimana Sudah ideal Kemudian Cara kemarin Mengatasi Cashflow Di awal pandemi Seperti apa Dan sekarang Masih bangkit Usahanya bagaimana Setelah jeda Kami kembali Untuk Anda Di Jabar Terkini Masih membahas Mengenai Geliat UMKM Di masa pandemi Tentunya masih bersama Empat narasumber saya Yang sudah terhubung Secara virtual Tadi kita sempat Membahas Mengenai Kendala Ataupun masalah Yang dihadapi Oleh pelaku UMKM Saat ini Adalah Belum matangnya Tetap kelola Kemudian juga Kita beranjak Ke Anggaran Modal Yang memang Sulit didapat Kemudian juga Bagaimana Mengatur Promosi UMKM Mereka Dengan Memanfaatkan Media digital Tentunya Harus ada Pemahaman Literasi Teknologi Nah berkaitan dengan Hal tersebut Kita coba Dengarkan Bagaimana Cerita Para pelaku UMKM Di masa pandemi Yang sudah kita lewati Dari bulan Maret 2020 Hingga saat ini Adakah perbedaan Tentunya Perbedaan akan dirasakan Dari segi rupiahnya Ya ibu-ibu Tersenyum mereka semua Kalau berbicara Mengenai Perbedaan Dengan nominal rupiah Nah kita coba akan Bertanya langsung Ke ibu Yuliawati Boleh micnya Dionkan Ibu Yuliawati Ibu Yuliawati Oke Kita masih ada Gangguan signal Di sini Haha Semuanya Ter Pause Kita tunggu Iya Ibu Yuliawati Bisa mendengar saya Iya Silahkan Ibu Yuliawati Bagaimana nih Perbedaan Di awal Maret Kemarin Sempat kita langsung Di PSBB Kemudian sekarang Di bulan Oktober Ya Ibu Yuliawati Silahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Semuanya Saya pelaku UMKM Dari kota Cimahi Saya bergerak Di bidang kuliner Produk saya Batagur kuah instan Seperti ini Batagur kuah instan Nah Kalau ditanya Masalah omset Itu bukan turun Tapi terjun bebas Bukan turun Terjun bebas Jadi bukan turun Tapi terjun bebas Nah Ketika kita dapatkan Masalah seperti ini Ini kenyataan yang harus dihadapi Dan kita pun tidak boleh Kalah Dan tidak boleh menyerah Keadaan Ketika kita melihat Bagaimana karyawan kita Harus tetap bertahan Saya pun harus bertahan Dalam menjalankan usaha ini Akhirnya Kita Banting setir Mulai Ketika melihat situasi Sekarang itu Bukan lagi Pesain kita Bukan lagi pelaku UMKM Atau artis Atau apa Tapi Sekarang pelaku Usahanya itu Berubah dari Orang-orang Kantoran yang Diistirahatkan Lari ke kuliner Dunia passion Berubah Menjadi Semua serba kitchen Semua serba dapur Itu udah Tambah banget Saingan kita Gitu Jadi Disitu kita Bukan berjuang lagi Tapi Lebih Berjuang keras Gitu Nah Saya sih Sebenarnya Sampai saat ini Alhamdulillah Kalau dapur bundayul Masih Di Stabil ya Karena kita Makanan Nah Untuk menyiasati Semua ini Akhirnya kita tuh Jadi Intelligent marketing Ah gitu Asik Keren Ini seperti apa Konsepnya Bu Harus Melacak pasar Ketika kita Harus Kepo Tapi kepo Pada tempatnya Kita lihat Orang-orang Yang lagi rame Di instagram Yang lagi rame Di bicarain Gitu Bukan hanya Oda Jadinya aja ya Tapi banyak Makanan-makanan Sekarang itu Yang harus Ketika menghadapi Pandemi ini Kan Bukan hanya Indek Apa Indek kebahagiaan aja Yang harus diprioritaskan Tapi Makanan yang bergizi Contohnya Salah satu Buah-buahan Atau sayur-sayuran Saya mau inovasi 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 Dan inovasi Di Buah-buahan Sayur-sayuran Contohnya Misalkan Kita Tetap Siapin Makanan saji Yang kayak salah dua Terus Apa gitu Nah itu Inovasi-inovasi Yang bener Tetap Dilirik orang Gitu Nah sementara Si Batagor Kuah instan ini Itu kan makanan Bukan frozen Tapi bisa tahan lama Nah itu Banyak Tensnya Ibu-ibu Jadi Ibu-ibu Itu Mulai Nyetok Karena Agak Magar Nah karena Pandemi ini Saya kan Biasanya Siapin Cup ini Karena Pandemi Saya siapin Yang versi Family Jadi Versi Family Ini Benar-benar Ibu-ibu Itu Udah Harganya Ekonomis Terus Bisa makan Rame-rame Nah ini Bukan hanya Di Batagor Saya bikin Family Kopi pun Saya bikin Family Salat buah pun Saya bikin Family Jadi benar-benar Konsepnya itu Serba Family Karena Disamping Harganya Ekonomis Mereka Bisa Menikmati Rame-rame Bersama Keluarganya Nah seperti itu Nah kalau Di Sisi Marketingnya Saya benar-benar Maksimalkan Medus Saya Tiap hari Bangun Tidur Saya harus Follow 50 orang Berjab Itu Hanya untuk Cadangan Ketika Si Market saya Ini On dan Off Market yang Lama On Off On Off Saya udah punya Cadangan nih Tiap hari Polo orang 50 Masa sih Dari 100 orang Itu Nggak ada yang Callback saya Asa kecinda Jadi Itu Sehari itu Saya dapat Callback Dari orang itu Sekitar 10 Sampai 50 orang Karena itu Saya Marketnya Dari pagi Sampai Jum 12 Nah Udah gitu Saya posting Satu hari itu Tiga kali Posting Pagi Siang Dan Malam Nah Untuk Instastory Satu jam Sekali Nggak boleh Putus Karena orang itu Tetap fokus Sama Instastory Instagram saya Tetap Mereka Lihat Instastory saya Nah Cara berjualan Di pandemi ini Bukan lagi Jualan yang langsung Dijual Batagor 15.000 Hubungi Nomor ini Nggak lagi Apa jadinya Bu Sekarang itu Orang itu Udah Nggak terlalu Ke situ Nah Sekarang itu Orang itu Lebih mengikuti Proses Bagaimana Soto Bandung Dibikin Dari mulai Dipotong-potong Sampai Dipakaging Itu Lebih Akan menarik Gitu Akan menarik Perhatian Si konsumen Nah Saya pun Seperti itu Instastory saya Nggak pernah Putus Karena Saya Memberikan Sedikit Education Gitu Sekalipun Mereka Nggak beli Produk saya Tapi Mereka Bikin Di rumah Seperti itu Tapi Kalau nggak enak Pasti Beli ke saya Kayak gitu Harus benar-benar Pinter banget Menyiasati Zaman sekarang Ini karena Udah saingan Terlalu Berat Produk yang Terlalu Apa ya Sekarang Semua Projen-projen Bikin semua Tapi Tetap lah Apa Yang Sekarang itu Bukan perkara Siapa yang menang Tapi siapa yang bertahan Gitu Jadi Udah Nggak berharap lagi Saya Menang Tapi Sekarang ini Berharap Bertahan aja dulu deh Gitu Jadi Cukup sensitif ya Ibu Yuliawati Untuk melihat Kondisi pasar Melihat konsumennya Karakteristiknya Bagaimana Berinovasi dengan Produk yang lainnya Ini cukup sensitif ya Pak Dito dan Pak Kadis Kalau untuk Ibu Yuliawati Jadi dia memahami pasar Market intelijen Harus Kita harus kepoin Orang-orang yang sukses Betul Pak Karena untuk saat ini Karena misalnya Yang followernya banyak Pastikan diikutin Jutaan orang Berarti mereka Beli produk mereka Nah kita Kepokin aja Mereka itu Produknya Packagingnya Kita agak belokin deh Sedikit dari Kreatif Misalkan Kalau makanan itu Dia nggak pakai keju Kita taburin keju Jadi namanya Udah beda Istilahnya ATM Ya betul Mati, tiru, dan modifikasi Tapi emang yang harus lagi Happening gitu Yang lagi rame Nah sekarang ini kan Orang posting makanan itu Karena happening Bukan karena enak Sebenarnya Jadi Bangga banget gitu Dengan makanan-makanan Yang lagi rame Happening gitu Yang lagi Tapi Di sisi lain juga Saya itu Inovasi produk Baru itu Satu minggu sekali Jadi satu minggu sekali Itu ada Produk baru Minggu depan Produk baru Jadi kita Udah punya tabungan Gitu Jadi buat Bulan ini Minggu kedua Kita udah punya tabungan Nih Bikin inovasi ini Gitu Jadi Semua teman-teman tuh Udah pada nunggu Inovasi kita Gitu Jadi alhamdulillah sih Sampai saat ini Kita Kalau misalkan Dibilang Omset sih Alhamdulillah Hari-hari kita masih bisa Survive sih Kalau Apa Masalah Penjualan sih Alhamdulillah Masih lancar lah Kalau Untuk sekarang Dengan pesaing yang Berat Pesaing baru ya Pendatang barunya Banyak ya Bu Yuliawati Banyak banget Selain Korban PHK Sekarang pun Yang di dunia passion itu Udah lari ke kuliner Semua serba bikin Ini kitchen Dapur ini Waduh Udah stress Lihatnya Tapi Termasuk akademisi itu Semuanya jualan Iya betul Tapi ya itu ya Karena saya Berpikiran bahwa Ketika produk Bisa ditiru Tapi rejeki Gak bisa ditiru Itu aja sih Berpikiran ke situ Jadi saya PDA aja sih Ada Allah Udah ada Post-postnya Masing-masing ya Bu Yuliawati Kalau kita coba Yang penting itu Jangan Patah semangat Karena Dalam hal ini Kita banyak banget ya Faktornya Bukan hanya Sepedar ekonomi Atau apa Faktornya itu Dari sih Segala macam Itu kita udah Mulai Bukan terburuk ya Jadi udah mulai Kenali Nah justru Untuk bisa bertahan Supaya tetap Semangat Itu yang susah Karena kalau Kehilangan uang Kehilangan apa Kita bisa cari Tapi kalau Kehilangan semangat Itu tuh yang susah Mahal banget Cari semangat Itu tuh Mood banget But tuh yang susah Dicari Itu sih Sebenernya untuk UMKM tuh Sebenernya butuh support Bukan sekedar support Materi Bukan sekedar support Tapi butuh Ayo 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 Kayak gitu Oke motivasi Dan juga dorongan Untuk maju terus ya Bu Yuliawati ya Kita coba Tanya ke Ibu Yuli Satunya lagi Ini berkaitan dengan Semoga semangatnya Gak hilang Sama seperti yang Diberikan informasinya Tadi oleh Ibu Yuliawati Kalau Ibu Yuli Bisa sharing Sama kita Mengenai kondisi Usahanya Pada saat Awal Maret Sampai dengan Bulan Oktober ini Bagaimana Ibu Yuli Mangga? Kalau Awal pandemi ya Mbak ya Kita mengalami Penurunan yang sangat Sektifikat Hingga 60% Mbak Oke 60% sampai 70% Kita menurun Cuman karena Kita semuanya ya Mbak ya Terdampak Ya kita pasar aja Gitu Terus Karena Covid itu Tidak pernah Itu ya Kalau orang itu Nyandu ya Mbak ya Kalau pernah Mbak ya Nah makanya Kita di online Sempat mati Gitu Tapi kita Gak patah semangat Kita lewat WA 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 Di share Share Ke teman-teman Kita buka Jaringan baru lagi Gitu Akhirnya Alhamdulillah Dari situ Puncul-uncul lagi Meskipun kita juga Terdampak Karena kedai-kedai Covid itu Pada tutup Pas PSPP Kemarin Dari situ juga Gitu Cuman kalau Sekarang-sekarang Alhamdulillah Mulai bangkit lagi Mbak Oke 60% sempat Turun ya Pemasukan Bu Yuli Ya betul Mbak Oke 60% Hilang Dan usaha Yang telah dilakukan Adalah Memperluas Jaringan Dan juga Lebih mendekatkan diri Kepada konsumen Barangkali ya Dengan melalui Whatsapp Dan yang lain Membuka jaringan baru Yang bayar Apalagi 4 bulan Maret itu Kita itu Pas panen raya Mbak Jadi Numpuk dong Jadi sempat Ludak tuh Kita Hasilnya Kemudian ada Inovasi produk Lagi gak Pada saat Pandemi Saat ini Kalau Ibu Yuliawati Kan tadi ada Packagingnya Family Kemudian berubah Menjadi Salam Ditambah lagi Inovasi Menunya Kalau Bu Yuli Awalnya Bikin yang 100 gram Yang bikin yang 100 gram Karena Sekarang kita Diminimkan Jadi bikin yang kecil-kecil Bikin saset Oke Jadi lebih terjangkau lagi ya Ya betul Jadi Kalau kan muda juga Millenial Bisa beli ini Gitu Inovasinya Kita Kesitu aja Mbak Ukuran dari Kemasannya ya Oke Kita coba Dengarkan Dari akademisi kita Berkaitan dengan Inovasi yang Sempat Dilakukan oleh Ibu Yuliawati Dan juga Ibu Yuli Berkaitan dengan Produk mereka Dan sampai ada Intelligent marketingnya Sendiri Pak Dito Bagaimana tanggapannya Ya Baik Baik Bu Sati Alhamdulillah Ibu-ibu Ibu Yuliawati Dan Ibu Yuli Bisa survive Tentunya Memang Kemampuan Beradaptasi Inovasi Menjadi kreatif Itu menjadi Tuntutan sekali Di masa-masa Seperti ini Untuk bisa Survive Setidaknya Untuk bisa survive Saya juga merasakan Sebagai pelaku UMKM Di awal-awal Pandemi itu Yang cukur sedikit Dan bukan Kebutuhan pokok Begitu ya Pak Dito Apalagi Sekolah ditutup Yang tidak Ke kantor Orang-orang tidak Ke kantor Tidak perlu Cukur rambut Tapi Alhamdulillah Ketika PSBB sudah Mulai dilonggarkan Orang mulai Beraktifitas Roda ekonomi Sudah mulai Terjalan Alhamdulillah Ya Betul kata Bu Yuliawati Dan Bu Yuli Tadi Kita Sekarang ini Yang penting Bisa survive Dulu ya Bu Selamat dulu Dari Kondisi Sekarang ini Dan Saya lihat Inovasi Ya kreatifitas Bu Yuliawati Dan Bu Yuli Itu luar biasa Ya Sangat luar biasa Cara pemasaran Yang luar biasa Ya Nah mudah-mudahan Pelaku-pelaku UMKM Yang lain Juga begitu Ya saya harapkan Karena sering sekali Kami menemukan Ya Pelaku-pelaku UMKM Itu Tidak paham Tidak memahami Itu yang saya bilang Tadi Tata kelola Termasuk Tata kelola pemasaran Ya Kalau Bu Yuliawati Dan Bu Yuli Ini sepertinya paham Sudah paham Bagaimana Konsep pemasaran Yang perlu diterapkan Dalam berbagai kondisi Karena kondisi yang berbeda Butuh Sesuatu yang berbeda juga Ya Tidak bisa disamakan Dengan kondisi A Kondisi B Kita melakukan hal yang sama Itu tidak bisa Ya Harus bisa beradaptasi Harus bisa inovasi Kreatifitas Itu akan dituntut Dalam kita menjalankan Bisnis Ya saya rasa Luar biasa Bersanti Ini Apa namanya Usaha-usaha Upaya-upaya Promosinya Ini Ya Mudah-mudahan Bisa ditularkan Dengan ke Pelaku-pelaku Usaha Kecil lainnya Pak Kadis Pak Kadis Ini tadi kan Ada upaya-upaya Promosi yang dilakukan Secara mandiri ya Oleh para pelaku UMKM Bu Yuliawati Dan juga Bu Yuli Nah Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam rangka Ikut Mempromosikan Usaha-usaha Para pelaku UMKM Seperti apa Sejauh ini Ya Kita kan secara rutin Memang itu tugas pokok Fasilitasi Pemasaran Fasilitasi Asis Pembiayaan Terus juga Pelabihan Peningkatan Kapasitas Ini sudah kita lakukan Sejauh rutin Di jaman Apa namanya Normal gitu kan Kalau sekarang kan Adaptasi pesan baru Dan banyak juga Kan gini Sekarang P1, P2, P3 P1 itu penyelamatan Sudah pada selamat Alhamdulillah Ya UMKM yang Double Yuli ini ya Double Yuli Ini sudah ini Menyelamat Tinggal pemulihan Nanti pada tahap P3 Apa namanya Penormalan gitu kan Mudah-mudahan Kita semua bisa Melewati Tahap masa-masa ini Dan memang Kan Pak Kang Emil Juga jabat juara Melalui inovasi Dan kolaborasi Jadi jangan lupa Kolaborasinya nih Ya Jangan lupa kolaborasinya Karena terkait dengan Apa namanya Promosi Kita juga Pak Emil Sudah menyampaikan juga Di Insya Allah Di media Terkait dengan Endorsement Beliau Untuk produk-produk UMKM Jadi sebetulnya Beliau bersedia Kolaborasi Dengan Itu Apa Dengan Pelaku-pelaku UMKM Dikurasi dulu Baru nanti Di-endernus Karena memang Kang Emil Itu kan juga Punya Apa namanya Punya follower Yang hampir 2 juta Itu menjadi Pasar yang Potensial Untuk beliau Terus juga di kita Makanya Kita juga punya program Namanya UKM juara UKM juara Promosial Promosial bisnisnya Terkait dengan bisnis Kita dampingi Kita latih Kalau pasarnya Kita promosikan Baik dalam dan luar negeri Hanya untuk sekarang Memang Promosinya semua Dihilangkan Secara itu Ada juga virtual Yang dilakukan Juga oleh Perbankan Kemarin juga Bangin bisa melakukan Promosi melalui KPI Dan lain-lain Jadi sebetulnya Hal-hal ini Mudah-mudahan Nanti di tahun depan Kita akan kembali lagi Mengadakan Pameran rutin Seperti yang Ibu-ibu Ini kan Dan Alhamdulillah Double yuli Double yuli lagi Ini bisa bertahan Dan programnya Sebetulnya Sekarang saya juga Kedatangan banyak Lembaga keuangan Ke saya Untuk bagaimana Apa Mereka juga ingin Data-data UMKM Yang memang potensial Untuk juga Didukung oleh Pembiayaan Dan lembaga keuangan Apalagi kan BJB Punya penempatan Kemudian 4,5 triliun Dikali 2 Jadi 5 triliun Itu sebetulnya Butuh UMKM Yang butuh biaya Sekarang ini Terus juga Untuk Perbankan Imbara Juga sama Ya Imbara juga sama Jadi Datang ke saya Secara Bergantian Gitu Imbara itu Bahkan ini Punya gak UMKM Yang memang Layak untuk Dibiayai Karena Itu udah Masa ini 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 Barangkawi Yang memang Karena Kang Emil Juga berpesan Ibu-ibu Kepada UMKM Dan teman-teman Apa namanya Jadi kita harus ada Begini Ya Kang Emil tuh Mengatakan bahwa Tidak ada Kesuksesan Tanpa kerja keras Tadi yang disampaikan oleh Ibu-ibu Tidak ada Kesuksesan Tanpa kerja keras Inovasi terus Berubah Karena memang Kita harus cepat Beradaptasi Dengan perubahan Yang sangat cepat Yang kedua Tidak ada Keberhasilan Tanpa kebersamaan Makanya tadi Apa namanya Kalau perusahaan Besar dulu Pada saat Dia Membuka Kan ada Pada saat Masa ini Sudah jadi Member belum Gitu kan Itu kan Strategi Sebetulnya Jadi pas datanya Juga masuk ke kita Ya Setiap pagi Tadi Hampir 50 follower Itu aja Dipaksa Gitu kan Itu salah satu Strategi Sebetulnya Termasuk yang ketiga Tidak ada Kemudahan Tanpa doa Ini menjadi kunci Barangkali Yang disampaikan Melekang Emil Jadi tetap Harus ada Kebersamaan Mulai dari tadi Media sosial Di follower Jadi Apa Ikuti Ikuti balik Balik ikuti Itu barangkali Menjadi pasar Yang potensial Untuk terus dikembangkan Kalau kami Dari pemerintah Untuk Membantu Program Apa namanya Untuk pemulihan ekonomi Kami juga Khusus dari Dinas kooperasi Kan menyerap Masker kain Dari pelaku UKM 10 juta Masker kain Yang dari UKM Kita serat Dengan total biaya 50 miliar Alhamdulillah Hampir 600 UMKM Sudah kita fasilitasi Untuk Menyetor kepada kita Beberapa produknya Hanya jadi masalah Sekarang yang Ada beberapa yang memang Juga Sekubah Yang memang Kemarin tidak direkomendasikan Tapi ternyata keluar juga Dari Apa namanya Dari Dinas kesehatan Terus dari Juga Balai Balai Teksil Bahwa sekubah Memang masih bisa Dimanfaatkan Untuk masyarakat umum Dan tempat umum Sepanjang Harus dilapisi Ini juga Karena memang Produk-produk yang Diproduksi oleh UMKM Kita kan tujuannya Membantu pemerintah Maaf Pemerintah membantu masyarakat Untuk bangkit Pada saat Dilarang Dia sudah produksi Bukannya Sudah jatuh Tertapa tangga Ke Cebor Cet Lagi Gitu Ini umumnya Menterikan umumnya Kepada yang lain Agar Memang harus tangguh Harus tangguh Buat Di masa Pandemi Harus strong Itu barangkali Oke Oke Pembicaraan kita Semakin menarik Terus ya Pemirsa Dan masih ada Beberapa bahasan Yang akan kami bahas Tentunya setelah jeda Kami kembali untuk Anda Dalam program Jabar terkini Menjadi Seseorang yang bertahan Dalam situasi pandemi ini Bukan hal yang mudah Terutama bagi mereka Para pelaku UMKM Otak terus diputar Berinovasi Tetap untuk Bisa menjalankan Usaha mereka Tentunya dengan Melihat situasi Pasar Apa yang diinginkan Oleh para konsumen Hal itu sudah dilakukan Oleh kedua pelaku UMKM kita Malam hari ini Ibu Yuliawati Dan juga Ibu Yuli Yang mereka memiliki Usaha yang berbeda Yang satunya kuliner Yang satunya kopi Kalau kita berbicara Mengenai kuliner Makanan pasti merupakan Salah satu komoditas Yang semua orang cari Kopi pun demikian Menjadi salah satu Lifestyle Dan juga Semakin digemari Oleh semua kalangan Tapi ternyata Yang harus diperbaiki Adalah kemasannya Kalau Ibu Yuliawati Beliau membuat Family Package Kemudian untuk kopi Ibu Yuli juga Memiliki kemasan Yang diperkecil Sehingga bisa terjangkau Oleh semua kalangan Karena mengingat Income kita Di semua sektor Masyarakat Ini menurun Juga Dan tidak bisa dipungkiri Restoran pizza Terkenal Dan terbesar pun Mereka juga harus Struggle Harus berjuang Sampai ke jalan-jalan Untuk menjajakan Pizzanya Demi tidak Merumahkan Karyawannya Strategi apa lagi Yang ideal Bagi para pelaku UMKM Untuk tetap Bertahan Dalam situasi Pandemi ini Yang paling gampang Menurut kacamata Dr. Dito Rinaldo Barangkali ada Masukan-masukan Untuk membuat Mereka lebih Struggle lagi Dan bukan hanya Struggle Tapi menjadi winner Silahkan Pak Dito Terima kasih Bisa Titi Saya rasa Untuk bisa Tumbuh dan berkempang Untuk bisa bertahan Di masa pandemi Di masa krisis Peran Akademisi Peran Pemerintah Peran Institusi swasta Untuk berkolaborasi Untuk bantu UMKM ini Sangat Nanti Sangat perlu Sangat diperlukan Dan kami dari Ketemisi Kami akan berupaya Menerapkan Teori-teori Yang ada Untuk Membantu UMKM Tumbuh dan berkembang Nah Tata kelola Sekali lagi Saya ingatkan Bagi para pelaku UMKM Itu sangat penting sekali Untuk diterapkan Agar Bisnis kita Bisa tumbuh Dan berkembang Dan bisa bertahan Di situasi Yang tidak Mungkin kita tidak Bisa prediksi Seperti sekarang ini Ya Tata kelola Itu apa saja Sebenarnya Ada tata kelola keuangan Seperti berencana keuangan Pencatatan Keuangan Ya Kemudian juga Evaluasi keuangan Itu semua ada Teori-teorinya Dan terkadang Pelaku UMKM ini Tidak paham Dan tidak mau Mempelajarinya Tuh Ya Terus kemudian Teori-teori Terkait dengan Prinsip-prinsip Pemasaran Misalnya ya Di tata kelola Pemasaran Bagaimana penerapan Ada rupanya Di pemasaran itu Seperti misalnya segmenting Targeting Posisi ini Dan bagaimana Penerapan strategi Marketing mix Ya di UMKM Ya seperti yang Bu Dua Yuli Kata Pak Habis ya Ini Sudah menerapkan Marketing mix Di promosi Bagaimana Kreativitas mereka Mereka mampu Beradaptasi Dengan cara Berpromosi Yang saat ini Diperlukan Nah ini Satu strategi Yang sebenarnya Dipelajari Di Perguruan tinggi Karena itu Teori-teori yang ada Kami akan coba Bantu Terapkan Di UMKM Tata kelola Ini Terutamanya Tata kemasaran Tadi Seperti Marketing mix Harus diperbaiki Bagaimana Proses segmenting Targeting Positioning Kemudian Di sisi Manajemen operasi Juga saya lihat Bagaimana Pemahaman layout Layout Di bisnisnya Bagaimana Pengelolaan Inventorinya Agar Stok Bahan baku Bahan setengah jadi Itu bisa terjaga Sehingga proses operasi Bisa tetap terjaga Iya Kita ada Gangguan Sinyal Lagi Pemirsa Kita tunggu Dari Para pelaku Ewan Untuk terus belajar Agar bisa Beradaptasi Berinovasi Dan Berpikir secara Kreatif Sistematis Dan strategis Nah ini Jadi Pesan saya Mari UMKM Ini adalah Hal Penting Saran satu Hal yang sangat penting Dalam menggerakkan Roda ekonomi Indonesia Karena itu Perlu kolaborasi Dari berbagai pihak Agar bisa menciptakan UMKM Kita yang kuat Mandiri Tunggu berkembang Berbasis Ilmu pengetahuan Dan teknologi Oke Semuanya Semuanya harus ada Sedergitas Dan juga kolaborasi Ya Pak Dito Dengan beragam pihak Terutama tadi Pemerintah yang memiliki Kebijakan Dan juga otoritas tertinggi Untuk bisa menaungi Para pelaku UMKM Sejauh ini sudah ada Bantuan Khusus Bagi para pelaku UMKM Kita coba Dengarkan Bagaimana prosesnya Dan bagaimana Progresnya Sejauh ini Pak Kus Ini berkaitan dengan Bantuan yang akan Diberikan oleh Para pelaku UMKM Efektifkah Untuk bisa membantu Mereka dalam situasi Saat ini Ya terima kasih Jadi dari data Yang kami miliki Kita kan juga Mengusulkan Hampir Dari dinas Dari dinas Kooperasi Dan usaha kecil Provinsi Melalui Apa namanya Merekapitulasi Dari beberapa Dinas Kumpatan Kota Karena ada Dari kota Kita sudah 1,8 juta Diusulkan Untuk memperoleh Bantuan Produktif Usaha mikro Usaha mikro Dari double U5 Tidak lagi Pasal usaha mikro Berbun Yulia Dari double U5 Sudah kecil Untuk mikro Dan alhamdulillah Sampai dengan saat ini Walaupun juga Bukan hanya dari kita Yang diusulkan Dari BRI Mitranya Dari PMM Dari BUMD BUMN Itu kan Binaannya Sampai sekarang Jawa Barat Sudah 4,1 triliun Dapatnya Jadi hampir Sekitar 1,7 Padahal target kita Inginnya minimal Pak Gubernur juga Mentergetkan Minimal 2 juta Pelaku Usaha mikro Di Jawa Barat Dapatkan Kuat modal usaha ini Tapi ada beberapa Diseleksi Selebihkan rupa Karena memang Nanti punya rekening Di Himbara Pada saat Mau mencairkan Ini juga Terseleksi Kembali Karena kan Aturannya Tidak boleh Punya Pekerni Lebih dari 2 juta Terus juga Tidak sedang memiliki Kredit Ini juga Diseleksi Pada saat sudah ada Masuk Tapi pada saat Mau mencairkan Ternyata dia Punya rekening Lebih Tidak boleh Karena ini bukan hak mereka Nah sekarang Sekarang sebetulnya Masih dibuka juga Sampai dengan Bulan November Kemarin Sampai September Pertengahan Sekarang juga Masih dibuka Kembali Sampai dengan November Karena memang Banyak yang kubur Perkuburan Karena kita Sampai persyaratan Itu juga Masih bisa Dilakukan oleh Diusulkan oleh Beberapa Kabupaten Kota Juga BRI Juga masih Bisa Dan BNI Dan lain-lain Bisa mengusulkan Apa namanya Mitra-mitra Untuk kesan Tapi untuk Yang kecil-kecil Ini juga Kita Ada beberapa Labung keuangan Yang memang Menawarkan Untuk Program Dengan Tingkat suku bunga Dan bagi hasil Yang sangat Menda sekali Ini Terus juga Pajak Keteh Akang Pengusaha Untuk pajak Itu Kalau bisa Datang langsung Ke kantor pajak Atau untuk Subsidi bunga Bisa langsung Datang Direlaksasi Juga sama Datang ke perbankannya Yang sudah punya kredit Di perbankan Datang saja Langsung Untuk Memberikan Relaksasi Kreditnya Ini Peran-peran Pemerintah Sebetulnya Untuk Itu Jadi Kita sudah Banyak sekali Untuk kurs Sudah banyak Untuk kredit Mesal juga Ada Ada data kira Yang memiliki Jadi Alhamdulillah Untuk Hanya Barangkali Beberapa UKM kan Visible Tapi tidak Bankable Banyak UKM itu Yang visible Usahanya Bagus Tapi pada saat Ingin memperoleh Tidak Bankable Makanya Kita Ada peran-peran Pendampingan Peran-peran Pendampingan Di program Kita UKM Juara Itu Bagaimana Yang visible Menjadi Bankable Juga Didukung Juga Walaupun tidak Bankable Karena memang Ada Kredit program Melalui Cinta itu Belum tetap Memiliki Jadi harus beli Harus beli Harus pakai Gitu Ya Lihat sepatunya Sepatunya mungkin Buatan luar negeri Cibaduyut 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 Pak Oke Jadi sudah ada Memang usaha-usaha Ataupun bantuan Dari pemerintah Berkaitan dengan Kelangsungan Hidup Dari para pelaku UMKM Nah Untuk Ibu Yuliawati Dan juga Ibu Yuli Harapan terbesar Dari Anda berdua Ini singkat saja Bisa disampaikan Kepada Pak Kadis Dan juga Akademisi kita Bagaimana Silahkan Saya sih bisa Ambil hikmahnya Ajalah Dari kejadian ini Gitu kan Saya bisa Apa Maksudnya tuh Dari Hikmah Dari kejadian ini tuh Akhirnya kita evaluasi Ya evaluasi Dan evaluasi Nah Jadi Akhirnya Sekarang ini Karena Banyak waktu Untuk Bikin strategi nih Menciptakan Produk-produk Baru lagi Untuk nanti Di masa Kita menghadapi Normal lagi Nah ini kesempatan Sekarang nih Untuk para UMKM Untuk siap-siap lagi Bikin strategi lagi Karena banyak waktu Luang nih Sekarang ini Gitu Kalau saya sih Tidak banyak Menuntut lah Sama-sama Pemerintah juga Bekerja keras UMKM juga Apa istilahnya Bekerja keras Tidak harus saling Menyalahkan Tapi kita harus Sama-sama berjuang aja sih Oke Sama-sama berjuang Ibu Yuli Kopinya Seperti apa Harapannya Harapannya Ya lebih Produk Dalam negeri itu Lebih Dipromosikan lagi Lebih dipromosikan Oleh pihak pemerintah Gitu Jadi Jadi Kasihkan juga sih Ada UKM Yang seperti Kain Kayak gitu ya Maksudnya Baju Fashion gitu Semakin merosot Soalnya Sekarang masyarakat Lebih bangga Dengan Menggunakan Produk luar negeri Oke Itu tadi ya Pak Mohon ada ruang Untuk Memasarkan Produk-produk Dalam negeri Dan juga Ruang untuk Konsumen Membeli produk-produk Khusus dari Dalam negeri Ya Pak Kus Terima kasih banyak Untuk Kempat naruh sumber saya Malam hari ini Atas sharingnya Semoga ini bisa Menjadi inspirasi Anda Pemirsa Khususnya bagi Para pelaku MKM Dan semoga Pemerintah Melalui Provinsi Jawa Barat Melalui Dr. Andes Khus Mana Harta GMM Selaku kadis Koperasi Dan UMKM Jawa Barat Bisa Mengakomodir Semua harapan Dari pelaku UMKM Dan melalui Akademisi kita Semoga teori-teori Yang memang Pas untuk Para pelaku UMKM Ini bisa Didistribusikan Dan juga Diaplikasikan Biar mereka Usahanya Makin mantap Dan makin Supurna Terima kasih Bapak Ibu atas Waktunya Jaga kesehatan Semoga kita Ada waktu lagi Untuk bertemu Dengan membahas Tema-tema Yang lainnya Terima kasih banyak Dan juga Pemirsa Terima kasih Saya sampaikan Untuk Anda Sudah bergabung Bersama saya Selama satu jam Ke belakang Dalam program Jabar terkini Dan jangan lupa Ingat pesan ibu Gunakan masker Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hatur Nuhun Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!